salam Indonesia kawan-kawanku di seluruh Indonesia selamat pagi selamat berjumpa lagi dengan channel berbagi informasi pada kesempatan kali ini admin akan berbagi informasi seputar kurang lebih dua pekan lagi pendaftaran CPNS maupun PPPK segera dibuka admin mendapatkan informasi terbaru resmi dari BKN bahwasanya siapkan tujuh dokumen ini saat pendaftaran seleksi PPPK maupun CPNS 2023 nah buat teman-teman ya yang siap semangat untuk menjadi ASN PPPK maupun CPNS siapkan dari jauh-jauh saya ada tujuh dokumen yang mesti ada ketika pendaftaran CPNS maupun PPPK 2023 dokumen apa saja kayak itu simak terus di video selanjutnya buat teman-teman yang belum subscribe silahkan ya untuk klik dulu tombol subscribe nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya berita soloraya.com pada seleksi PPPK dan CPNS 2023 badan kepegawaian negara BKN telah mengumumkan syarat atau dokumen yang harus disiapkan ketika akan mendaftar rekrutmen CASN 2023 BKN menyampaikan bahwa setidaknya ada tujuh dokumen yang perlu disiapkan calon pelamar pada saat pendaftaran seleksi PPPK dan CPNS 2023 yang sebentar lagi dibuka pada tanggal 17 September 2023 seperti ketahui bahwa berdasarkan surat dari BKN pengumuman seleksi PPPK dan CPNS 2023 akan diumumkan pada tanggal 16 September hingga 30 September 2023 mendatang dan sekarang sudah masuk di tanggal 3 September ya ini kurang lebih dua pekan lagi teman-teman siap ya untuk melihat menonton menyaksikan pengumuman PNS maupun PPPK 2023 lalu apasajakah tujuh dokumen yang harus disiapkan ya untuk teman-teman sebelum mendaftar PPPK maupun CPNS 2023 yang pertama adalah surat lamaran yang kedua kartu tanda penduduk yang ketiga kartu keluarga keempat ijasa kelima transkrip nilai keenam pas foto terbaru dengan latar belakang merah 7 dokumen lain sesuai dengan ketentuan jenis seleksi dan instansi yang dilamat nah ini 7 dokumen ini teman-teman harus sudah menyiapkan ya karena nanti ada dokumen yang harus dipoto maupun di scan sehingga teman-teman harus menguploadnya dan sebagai tambahan wawasan saja ini adalah formasi untuk CASN pemerintahan pusat ya untuk CPNS nya adalah 28.903 untuk PPPK pusat 49.959 formasi kemudian untuk ASN di pemerintahan daerah untuk PPPK guru ya 296.084 formasi kemudian untuk tenaga kesehatan 154.724 formasi dan tenaga teknis 42.826 formasi semoga saja dari formasi yang disediakan tersebut teman-teman bisa mendaftar dan lulus menjadi ASN PPPK maupun CPNS terima kasih semoga informasi ini bermanfaat wassalam terima kasih